Hai kemudian pertanyaan selanjutnya dari Baltis dari Madiun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf saya mau tanya bagaimana tawasul yang benar seperti tawasul kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani Apakah mungkin seorang yang soleh kehadiran oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani Apakah mungkin seorang yang soleh kehadiran oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani yang sudah meninggal dunia baik tawasul itu ini secara ilmiahnya dulu ya tawasul ada dua ini selalu ini berulang-ulang kadang perlu dijelaskan tawasul ada dua yang pertama adalah tawasul dengan doa tawasul dengan doa adalah Anda datang kepada seorang untuk mendoakan Anda Anda datang kepada seorang alim untuk mendoakan semoga saya dapat jodoh saya dapat rezeki Anda minta didoakan padahal Anda sendiri bisa berdoa sah Anda minta tolong orang lain agar mendoakan yang kedua adalah doa bitawasul doa tapi didalamnya ada makna tawasul apa doa dengan tawasul inilah yang orang sering salah faham lalu mudah mengkafirkan orang lain tawasul itu adalah ini kesalahannya juga karena disebagian para ahli tawasul salah menerjemahkan tawasul doa bitawasul tawasul yang selama ini kita lakukan itu adalah doa bitawasul doa didalamnya ada tawasul doa bitawasul itu bagaimana maksudnya memohon kepada Allah tetap memohonnya kepada Allah tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah dari amal soleh dan orang soleh amal soleh hadis Bukhari ada orang terperangkap dalam gua ada batu mengelinding menutup gua sehingga tidak bisa keluar bagaimana dia tawasul dengan amal soleh ya Allah aku pernah punya amal soleh aku pernah berbuat baik kepada ibuku begini-begini Allah dengan kebaikan gitu ya Allah keserkan batu dikeser oleh Allah batu hadis sahih tawasul dengan amal soleh boleh Anda punya misalnya punya amal soleh bisa puasa bisa baca Al-Quran khatam 30 just kemudian nih anak-anak gadis di sini yang belakangnya Allah berkat Quran ku 30 sini Allah berikan padaku jodoh yang soleh boleh atau Rizky yang berarti amal soleh tawasul memohonnya kepada siapa Allah membawa apa amal soh atau membawa orang soleh ini loh biasanya ahli tawasul yang salah menerjemahkan tawasul tawasul diterjemahkan tawasul gimana sih ya kalau kita datang ke Pak Menteri susah yang lewat istrinya ini ini kurang ajar menerjemahkan tawasul bukan begitu tawasul yang selama ini dilakukan para ulama kita adalah memohonnya tetap kepada Allah dalam hadis Uthman Ibn Hunaif Allahumma inni Nabi mengajar Allahumma inni ya Allah itu dua dengan tawasul Allahumma inni atawajjahu ilaika bin yabika Nabi rahmati ya Allah aku menghadap kepadamu ya Allah memohon kepadamu dan aku bawa Nabi rahmat Nabi yang kau cintai Nabi dibawa jadi memohonnya kepada siapa Allah hadis Bukhari juga suhaik kalau hadisnya Uthman Ibn Hunaif dikatakan hadis tidak suhaik okelah anda pinggirkan boleh tapi ini solat istri suha Allahumma inna kunna Ya Allah sesungguhnya kami dahulu tawasul Nabi 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 ka kami bertawasul dengan Nabi mu Nabi Muhammad fataskina kemudian kau beri hujan wa inna dan sekarang natawasalu ilaika aku bertawasul kepadamu bi ammi Nabi ka dengan paman Nabi mu faskina berikan curahan hujan ya Allah pertama kepada Nabi Muhammad memintanya kepada siapa Allah lah ini kok dimaknai oleh sebagian orang itu maksudnya datang kepada Nabi minta doa kalau minta doa anda pakai Allah minta doa minta didoakan enggak ngomong Allahumma cerita aku datang ke Nabi minta didoakan tapi ini bunyinya Allahumma inna Allahumma ya Allah minta ceritanya kepada Allah aku bertawasul kepada kekasihmu Nabi Muhammad kau beri hujan dan sekarang aku bertawasul dengan paman Nabi mu faskina berikan curahan hujan dan akhirnya diberi curahan hujan apa yang difahami para ulama tawasul adalah dengan amal soleh jelas yang kedua adalah dengan orang Nabi Muhammad sallallahu salam kemudian apakah boleh selain Nabi contohkan Ammu Nabi paman Nabi Nabi itu Nabi Muhammad Nabi terakhir Ammu Nabi Abbas Sayyidina Abbas adalah bukan Nabi maka dicontohkan oleh sahabat Nabi bahasanya sahabat Nabi bertawasul memohon kepada Allah dengan membawa paman Nabi dari sinilah dikembangkan pemahaman ini paman Nabi adalah bukan Nabi maka jawabannya tawasul kepada sahabat Nabi adalah boleh bagaimana paman Nabi sifatnya orang soleh sambung dengan Nabi sambung ilmu sambung nasab sambung kemuliaan maka setelah itu apa bertawasul memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang soleh boleh seperti si Abdul Khadir al-Jailani dan yang lain sebagainya Allahumma ya Allah aku mohon kepadamu dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad kan Nisih Abdul Khadir jalan boleh sebab memohonnya kepada Allah dengan membawa sesuatu yang yang disintai sebelumnya kembalinya tetap kepada amal soleh enggak ada orang tawasul ya Allah aku mohon kepadamu dengan pangkatnya Fir'aun enggak ada karena anda punya amal soleh amal soleh sudah jelas ini adalah masalah tawasul kemudian bagaimana apakah mungkin ada orang soleh datang kepada kita menemui itu adalah bab karomah seperti kalau ada orang ditemui Nabi adalah bab karomah anda Allah muliakan anda bisa bertemu yang jadi mungkin sekali ada si Abdul Khadir ketemu dengan seseorang mungkin sekali akan tapi yang repot adalah apa bohongnya orang yang aku ketemu itu kan kalau bab karomah karomah lain nabi saja waktu Isra'am berdialak dengan para Nabi pada Nabi sudah meninggal semuanya kan pada Nabi sudah meninggal Nabi berdialak dengan Isra'am Erwat Nabi masih hidup itu adalah bab mujizat dan karomah pun bisa terjadi kepada umat Nabi Muhammad ketemu dengan para Nabi mungkin tapi yang repot adalah ngaku-ngaku ingin dianggap cepat jadi wali sehingga ketemu semalam aku ngobrol dengan Nabi Muhammad si Abdul Khadir jali datang ke kamar saya bohong awas hati-hati ini yang repot kalau masalah mungkin sih mungkin cuman siapa ente gitu loh sholatnya aja kurang bener akhlaknya kurang ini datang Isra'am jali-hati tapi kalau ada minas sholihin orang-orang soleh mungkin sekali tidak tinggal Isra'am betul khadir jailani jadi masalah mungkin-mungkin tapi lihat yang gak boleh adalah berbohong bohong adalah besar dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jangan ngaku-ngaku mimpin Nabi jangan ngaku-ngaku ketemu Nabi kalau mimpi ketemu Nabi banyak orang mimpi ketemu Nabi dan memang orang mimpi ketemu Nabi sebuah kemuliaan yang gak boleh adalah anda ngaku-ngaku fahlia tebawa maka aduh minanar siap masuk neraka sekarang kalau pengen jadi wali pengen dicium tangannya santri Allah semalam saya ketemu Rasulullah Allah wajahnya aku rembulan eh ini banyak pendustak santrinya ketularan semua ngaku ketemu Nabi santrinya pendusta semuanya sebab kalau sudah mimpi kan gak bisa dicek ya gak gimana membuktikannya sama di pondok ada anak ketemu hantu jen awas satiasi nular itu makanya disini gak ada jen di pondok sini sama ketemu Nabi dengan ketemu jen banyak orang berbohong ada anak santri gara-gara di kocok sana ada pocong akhirnya besoknya ada yang mau ke toilet takut karena kemarin ada yang bilang ada po pocong akhirnya mau minta ban dianterin sama orang gak mau akan jadi pocong dianterin akhirnya akhirnya di pondok pocong jadi pocong semuanya itu gak ada itu makanya aman disini gak ada hantu kalau ada yang ngomong ketemu hantu tak bilang kamu hantunya kenapa dusta itu muncul dari hal-hal semacam itu kebohongan maku ngaku ketemu Nabi ngaku ketemu Sabtur Qadil jalani sampai ngaku ketemu hantu gara-gara dia nggak berani ke toilet yang bilang saya lihat ada bergelantungan di situ akhirnya besok diantirin akhirnya kamar mandinya menjadi lah kasih lampu yang menjadi masalah dusta masalah kemungkinan bisa bisa ketemu Sabtur Qadil jalani bahkan bisa ketemu Bakinda Nabi SAW adalah bab karomah kemuliaan dan siapa yang mendapatkan karomah hanya manusia-manusia pilihan dan jangan anda sambung lalu anda merasa sudah dipilih anda berusaha untuk dipilih kemudian setelah itu orang bisa bertemu dengan orang mulia Sabtur Qadil jalani atau bertemu dengan Bakinda Nabi adalah nikmat besar rahasia pribadi antara dia dengan Rasulullah bahkan susah untuk mengobral cerita tersebut karena apa indahnya bertemu dengan Bakinda Nabi kalau ngobral bahkan sebagai mengatakan tanda bohong kalau gampang ngobral orang ketemu dengan Kakasihnya kalau di obral aku ketemu aku ketemu tidak ada awal setia-tia jangan berdusta jangan berdusta jangan berdusta wadah alam bisawab